Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Ananda Soli Soliha Semoga kita semua sehat dan dalam lindungan Allah Ta'ala Amin Hari ini kita akan belajar Tema 6 Energi dan Perubahannya Subtema 4 Penghematan Energi Pembelajaran 6 Perhatikan gambar berikut Pada gambar menunjukkan pemanfaatan air hujan Air hujan yang digunakan untuk kegiatan lain termasuk menghemat air Buatlah cerita sesuai dengan gambar berikut Tuliskan ceritamu pada tempat yang tersedia Tuliskan cerita minimal 15 kalimat Buatlah judul yang menarik Nah berikut contoh ceritanya ya Pemanfaatan air hujan Pada saat terjadi hujan banyak air hujan yang jatuh dari langit Curah hujan yang tinggi kebanyakan terbuang mengalir begitu saja ke sungai Bahkan tidak sedikit daerah yang mengalami banjir akibat hujan ini Sebenarnya air hujan yang turun tersebut dapat dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan rumah tangga Air hujan yang turun dapat ditampung dalam wadah Memanfaatkan air hujan ternyata dapat mengurangi pemanfaatan air tanah Dengan demikian memanfaatkan air hujan merupakan tindakan yang bijak Air hujan yang sudah terkumpul dapat dimanfaatkan dalam kegiatan rumah tangga Misalnya pada saat memasak air hujan ini dapat digunakan untuk mencuci peralatan masak yang kotor Peralatan seperti panci, wajan, alat memasak lainnya dapat dibersihkan dengan air hujan tersebut Ternyata air hujan dapat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari Dengan air hujan yang kita tampung tersebut kita dapat memperoleh makanan sehat yang kita butuhkan Air hujan juga dapat digunakan untuk mencuci sepeda dan sepeda motor Sepeda dan sepeda motor menjadi bersih Mencuci sepeda dan sepeda motor menggunakan air hujan lebih menghemat persediaan air bersih yang ada di rumah kita Manfaat lain dari air hujan ini juga dapat digunakan untuk menyiram tanaman yang ada di sekitar rumah Menyiram tanaman di sekitar rumah juga merupakan bagian dari menjaga kesehatan lingkungan Dengan lingkungan yang sehat, hidup kita juga bertambah sehat Perlu kerjasama semua anggota keluarga untuk menghemat energi Kerjasama untuk saling mengingatkan Kerjasama untuk mengerjakan Kalian berhak mendapat saran untuk memperbaiki sikap Kalian berkewajiban melaksanakan saran yang diberikan Kalian juga berkewajiban memberikan saran yang baik untuk teman Nah, coba kita lihat gambar yang pertama Proses belajar di kelas berjalan dengan lancar Hak saya adalah memperoleh ilmu yang dibutuhkan Kewajiban saya adalah mendengarkan penjelasan guru dan menjaga ketertiban kelas Gambar yang kedua Kelas menjadi tempat yang nyaman untuk belajar Hak saya adalah mendapatkan suasana belajar yang nyaman Kewajiban saya adalah menjaga kebersihan kelas dengan melaksanakan piket Gambar yang ketiga Memiliki lingkungan sekolah yang asri Hak saya adalah mendapatkan lingkungan sekolah yang mendukung proses belajar mengajar Kewajiban saya adalah menjaga dan merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah Gambar yang keempat adalah Memiliki tempat penyeberangan yang aman Hak saya adalah dapat menyeberang jalan dengan aman Kewajiban saya adalah mematuhi tata tertib yang ada di jalan raya Perhatikan gambar berikut Berikut ini gambar bagian-bagian sekolah Isilah titik-titik di bawah ini Sesuai gambar Satu, ruang kelas digambarkan dengan warna kuning Luas ruang kelas adalah titik-titik persegi satuan Coba kita lihat yang warna kuning ya Ada berapa persegi? Iya, ada 15 persegi Jadi, luas ruang kelas adalah 15 persegi satuan Dua, lapangan olahraga digambarkan dengan warna hijau Luas lapangan olahraga adalah titik-titik persegi satuan Kita lihat yang warna hijau ya Ini ada 16 persegi Jadi, luas lapangan olahraga adalah 16 persegi satuan Ketiga, ruang kepala sekolah digambarkan dengan warna biru Luas ruang kepala sekolah adalah titik-titik persegi satuan Yang warna biru ada 2 persegi Jadi, luas ruang kepala sekolah adalah 2 persegi satuan Empat, ruang perpustakaan digambarkan dengan warna ungu Luas ruang perpustakaan adalah titik-titik persegi satuan Kita lihat ya, warna ungu ada berapa persegi Iya, ada 6 persegi Jadi, luas ruang perpustakaan adalah 6 persegi satuan Lima, kamar kecil digambarkan dengan warna merah Luas kamar kecil adalah titik-titik persegi satuan Kita lihat yang warna merah Iya, ada 3 persegi Jadi, luas kamar kecil adalah 3 persegi satuan Hitunglah luas bagian berikut ini Luas bagian yang berwarna adalah titik-titik persegi satuan Perseginya ada 10 dan ada 2 segitiga Ingat, 2 segitiga sama dengan 1 10 ditambah 1 10 ditambah 1, maka hasilnya 11 Sebagian yang berwarna adalah 11 persegi satuan Kedua, luas bagian yang berwarna adalah titik-titik persegi satuan Coba kita lihat Perseginya ada 18 perseginya ada 18 Perseginya ada 18 dan segitiganya ada 4 4 segitiga sama dengan 2 persegi 18 ditambah 2 sama dengan 20 Jadi, luas bagian yang berwarna adalah 20 persegi satuan Nah, sekarang gambarkan bagian dengan luas 24 persegi satuan Berikut adalah gambarnya Kemudian, gambarkan bagian dengan luas 17 persegi satuan Nah, ini gambarnya Nah, dan yang terakhir gambarkan bagian dengan luas 40 persegi satuan Nah, berikut adalah contoh gambarnya Sekian pembelajaran hari ini Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh